Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tabibun Ya pun Balik lagi guys dengan saya Yejo Di channel Youtube Coekam Di segmen Okotisma Kali ini kita ke datangan abang kita yang ganteng ini Bang Freddy Gimana bang kabarnya bang? Alhamdulillah Baik ya bang ya Gimana perjalanan dari sana ke sini bang? Pada goncangan-goncangan atau halangan-halangan? Ada sih Karena abis hujan tadi ya kerasa dingin aja Oh cuman hujan kerasa dingin ya bang? Apa kena AC nih bang? Enggak ya Enggak juga Cuaca luar lebih ekstrim daripada AC Oh gitu Iya juga ya Karena cuaca ini bahaya bang Hujan Panas Sudah panas Itu membuat sakit sih Iya Membuat sakit Dayatan tubuh kita agak turun ya Umur abang berapa nih bang? 31 sekarang bang Sekarang umurnya udah 31 ya Bang ceritain bang bang ke temen-temen Sejak kapan sih bang bang ngerasain Alam lain itu Dan bisa melihat sosok atau merasakan kehadiran sosok itu dari umur berapa sampai sekarang? Kalau merasakan itu ya dari kecil sih Tapi ya mungkin kadarnya masih beda kan gitu ya Setelah SMP ya bisa merasakan gitu Bisa melihat juga? Enggak sih kalau ngelihat Jarang-jarang sih ya Itu juga cuma sekelibatan gitu Sekelibatan aja ya Jadi yang jelas merasakan ya bang? Iya Merasakan Oh disini ada nenek-nenek Oh disini ada si ini ada si itu Kalau disini nih bang Di ruangan ini ada apa nih bang? Kawan-kawan cowok ikan nih mau nanya nih kan? Ada ruangan ada aura apa? Atau abang ngerasa seperti apa? Gitu disini Kalau sosoknya sih Enggak Ini lah ya Enggak lah harus disebutin lah ya Tapi kan jelas Ada ilnya Ada Dan kerasnya lemas gitu Kerasa lemas aja ya bang Waduh guys Kayaknya guys Bang Ferdi ini benturan nih guys Dengan sosok yang ada disini ini ya Kalau untuk Hal-hal yang ekstrim Atau kejadian-kejadian yang ekstrim Yang dihalami abang ini Apa nih bang? Waktu itu ada sih ya Ada kawan keselupan lah ya Itu bilang keselupan Jadi ada kakaknya Dia juga bisa Untuk menemukan orang-orang keselupan begitu lah nih Jadi Ya saya coba lah bang ngebantu Sebisa saya Ya baca-baca Al-Quran atau apa gitu Ngebantu Untuk mengeluarin Iya Nah rupanya Mungkin Karena saya memang gak bisa melihat Tapi saya bisa merasakan memang itu ada yang merasukinya gitu Jadi Dia bilang Oh ini Kastannya udah bukan jin lagi gitu Wah Guys Kalau bukan jin Apa nih bang? Ya kalau kita bilang kasta Kasta terlendaki itu kan setan Yang kedua jin yang ketiga ya Mungkin iblis Mungkin Iya Mungkin iblis Itu Gimana itu bacaan? Kalau Ya saya Kalau saya sih Berusahanya Ya semampu saya kan Namanya kita cuma membantu kan gitu Dan dia juga Kakaknya juga udah hampir Kebawa Emosi Dan juga Kebawa Kebawa Suasana permainan dia lah Permainan abang ceritain lebih panjang lebarnya, kenapa abang bisa abang ini diajarin atau sudah tiba-tiba saya tahu cara untuk menarik sesuatu itu kalau saya sih ada yang bilang ya, ada yang bilang ada dari keturunan, titipan lah gitu berarti guys, titipan ya guys ya, keturunan dan saya juga pernah belajar sih memang, pernah belajar untuk menyembuhkan gitu ya iya untuk menyembuhkan juga pernah belajar, dari perguruan juga pernah belajar perguruan, berarti pinter silat juga nih setan ya nah abang, nariknya itu, nariknya itu pasti kan gak mudah sih iya kan pasti ada perlawanan dari dia kan dari malugaib itu terus abang, untuk melawan dia itu seperti apa kalau saya apa ya saya kebanyakan pakai ayat-ayat Al-Quran sih Alhamdulillah berarti ya ini ya, emang panutan kita Al-Quran ya bang bukan, mau setiwi apapun itu ilmu itu, pasti tetap kita kembali lagi ke Al-Quran benar ya teman, karena tidak ada kekuatan yang melebihi kekuatannya bukan, hanya satu Allah yang paling kuasa segala kuasa ya bang oke terus berapa lama tuh bang? itu setengah jam lah sampai, apa burung seriak ya, apa burung mandai orang ke meninggal ya burung seak ya soak, apa seak gagak ya, burung gagak ya, burung gagak kalau orang, zaman dulu kan bulannya seriak ya benar-benar itu, keliling di atas kita orang muter di area itu aja kirain ada yang mau meninggal gitu ya bang atau pernah gak ngelawan, ah udah anak ini gak bisa keluar lagi itu enggak enggak tapi tetap terus berusaha ya wow itu abang dengan kakaknya aja? iya, berdua aja tidak ada jemput tangan orang lain? enggak ada tapi di saat di saat itu kakaknya ada yang dilihat dari saya gitu yang dilihat itu bukan saya lagi gitu sesuatu apa nih bang yang dilihat di abang? kalau yang dunia itu pakai sorban pakai jubang jemputnya segini ya putih putih tapi yang jelas dia gak cerita di saat waktu kerjaan itu waktu ya, karena lagi fokus ke adeknya ya kalau misalkan lagi gitu, bingung juga kata, lu apa boi? gitu iya juga karena keadaan posisi itu kayaknya lagi gugah memang ya kita bilang genting ya genting ya bahasanya kita kebawanya takutnya itu karena burung itu aja sebenarnya gak ada kepanikan sih tapi namanya burung itu udah kelilingnya cuma di arah gitu gitu aja jadi paniknya di situ karena takutnya si adeknya ini yang lagi kerasukan ini kebawah benar bang, ini banyak cewek apa cowok? yang mana? yang kerasukan cowok? biasanya nih bang ya kok lu di akerasukan itu gak cukup satu atau dua orang atau tiga orang sebenernya gak iya tapi gua salut sama bang Freddy ini ya cukup dua orang aja ya bang ya dua orang aja wow, mantep men bisa ya bangnya nahan segitu besarnya eh gaib dengan dua orang itu gak ada yang penting intinya yakin aja sih yakin ya bang iya mau satu orang yang kerasukan mau yang megang satu kampung kalau satu kampung itu gak yakin dia bisa sembuh gak bakalan sembuh? enggak maksudku bukan masalah sembuh ngeberontaknya gitu oh iya berarti tanpa disengaja yang nge-back up kalian itu juga ikut juga dong iya memegangi dia aja makanya dia cukup dua orang aja aman gitu iya terus bang lanjut lagi ceritanya baik dari burung saya gitu iya jadi si kakaknya ini kan memang ada peninggalan ya dari almarhum orangtua ini terus berupa sorban iya sorban dari peruburan tempatnya lah almarhum almarhum ya iya jadi memang sudah dititipkan waktu dia sebelum meninggal itu udah menitipin mungkin sih bahasanya ya ke penunggu sorban itu jangan nih keluarga gue jadi setiap ada apa-apa dibutuhkan itu sorban itu disuruh disambutin ke badan orang yang kesurupan itu sorban dari almarhum peninggalan orangtua ya iya berarti sorban itu bukan hanya peninggalan orangtua almarhumnya aja berarti dari kakek turun-temurun yang mungkin hebang ya iya iya karena gak mungkin hanya sorban biasa gitu ya pasti udah emang udah turun-temurun gitu terus padisabet ini hilang gak? apa ngasih juga? diketawain dengan dia diketawain kita baca-baca juga ada kawan juga sih memang disitu sambil nganji lah jadi ketawain aja dengan dia dengan dia oh gak ngerasa panas gak ngerasa panas malah ketawain ya gak ketawain dipikir ngapain kita ini ya habis itu apa? iya tetep kami berusaha lah buat ngumpulin dia sampe klimat kulit-kulitnya keluar ngalir-ngalir gitu udah kayak lari berapa puteran gitu loh ya malem cuaca kan dingin sih tapi kita ngerasa panas gitu gimana lah bunturan bunturan energi gas maksud bang Ferdi gas bunturan energi yang bener-bener gak bisa dihindarin lagi yang ngebuat suasana menjadi panas aturannya dingin ini malah panas lanjut bang lanjut bang nah udah itu ya pake lah segala caralah dari yang Al-Quran dari dia pake sistem sistem dia terus kita coba lagi pake yang ini pake yang itu yang dulu lah sih ini ya bang selesai tapi sempet ada lima menitan lah belum sadar wah jadi pas dicabut itu keadaan beliau ini adeknya kawan abang ini lemes kadang lemes dan gak sadar dia wah ekstrim juga guys selain dari itu bang pernah gak sih diganggu tuh janggu bangun dari hal gaib seperti kita lagi jalan ditongolin atau kita lagi tidur ditongolin atau kita lagi apa ada suara apa gitu bener-bener gitu rumah bang itu emang rumah tua apa emang ada yang nunggu apa bawaan dari nenek moyang kalau rumah tua sih belum sih ya soalnya baru tahun 70-an sih di bangunnya mungkin itu karena dulu pernah mungkin gua belum lahir ya bang ya 70-an ya sama belum lahir dulu jadi dulu itu pernah kerja di luar kota memang disitu kata orang sih ada yang ikutin ikutin saya tuh nah setelah saya tanya-tanya dia itu memang apa namanya minta tolong gitu dia itu kenal sama saya dia minta tolong dia itu mati dibunuh orang wah nyatirin abang dengan minta tolong tapi dia itu memang gak bisa ngomong karena posisi mulutnya itu kunci gitu ya di sumpel batu artinya astur itu di daya mana itu itu kalau kejadian itu di tanggerang tanggerang abang itu di samperin dia secara mimpi atau sadar kalau awalnya sih gak gak berupa mimpi ya kerasa berat aja sih di badan di sini ya karena itu kalau orang yang bisa ngeliat sih itu gendongan di sini saya kayak ya apa ya pemakan kita lah ya kayak orang minta gendong gitu ya itu saya coba tanya lah sama orang yang lebih bisa kan gitu ini ada kawan kawan saya dulu ya kawan saya hello lah kan gitu dia itu pernah nembeng bareng saya ke tanggerang rupanya dia di sana itu juga orang jadi dia itu perempuan jadi dia itu mungkin mau minta tolong karena dia di tempat kejadian dia mungkin duduk itu saya lewat di situ dia mau manggil saya mulut dia ditutup batu dan saya juga kan gak enggak nih dia ini mau apaan gitu dia terkuat itu saya setelah nanya sama orang yang bisa itu di kulik sama dia ditanya sama dia gitu itu apa keadaan posisi sadar atau gak nih bang apaan itu pas orang itu mau bantu saya gitu sadar sadar tapi melalui orang lain ya kita harus ini sih bang ya lu percaya bang ya selain dunia manusia ada juga dunia jin gitu iya itu jelas itu bang wah cerita bang ini serem juga bang sampe saya sampe merinding dan gak tau ya yang saya lihat sama atau enggak ya sama dengan kawan-kawan coi kan sayanglah di muka abang ini sekarang kayak ada kekuatan apa ya kekuatan apa ya kayak di sebelah sini sebelah sini yes ya sama di bagian sini sebelah sini itu kayak itu sesuatu apa gak ngerti itu itu bawaan apa ditaruh sengaja ditaruh sana kalau gak tau juga sih sadar oh mungkin abangnya juga lagi bingung keadaannya ini apa gitu ya tapi pernah gak ada orang ngomong kayak gitu kalau orang ngomong kayak gitu gak pernah sih tapi yang udah saya alhamdulillah sih orang melihat saya tuh alisnya beda aja gitu ya ya karena saya melihat ada sesuatu ya di alisnya itu membuat seperti kalau orang lain melihat dia tuh bahasa gaulnya ini terpesona 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 mungkin bawaan kayak lagunya tentera itu terpesona ya mungkin bawaan lahir ya bang ya mungkin bawaan lahir atau bawaan dari keturunannya lanjut nih bang request dari orang tua request dari orang tua tuh guys request dari orang tua kayak lanjut nih bang kalau bahasanya menyembuhkan atau menarik sesuatu yang gaib dari badan orang itu udah bang lakuin udah berapa lakuin? dari tempat ya 2015-an lah 2015 sekarang udah 2021 berarti 6 tahun mana bang? tapi awalnya-awalnya juga sih memang ga percaya sih kalau bisa gitu tapi pas dipraktekin bisa gitu bisa aku melihat ada sosok seperti burung burung? hmm burung tapi burung itu tatanya seperti prajurit ya di belakang abang ini pertama abang masa itu walang kata saya itu sih bang itu sih bang cuma itu aja yang saya lihat dan apa ya bang ya? sosok seperti manusia cuma berkepala harimau atau ga ngerti saya warnai hitam mungkin itu yang disebut orang atau singgubarung ya bang ya oh kalau dalam dekastat pelayangan ya oh singgubarung ya saya gak tau itu ada juga itu yang ngedampingin abang apa ya ngedampingin dia dalam artian menjaga ya bang ya iya cuma yang tinggi mungkin yang kayak prajuritnya yang saya pakai disini itu mungkin itu mungkin dari turunannya dari turunannya dari turunannya tuh ini bang lanjut di rumah pas diintip-intip dengan makhluk yang kasar mata memang abang merasa risih atau penasaran? saya datang ini bang wow gak ada takutnya berarti bangga seru nih karena kalau dia kita lihat dia ngintip itu memang makhluk gaib enggak sih kalau dia maling ah iya juga ya bener guys itu guys jadi ngapain kita harus takut ada yang ngintip lihat dulu itu apa kalau dia ibaratnya makhluk gaib yaudah nanti dia hilang dengan sendirinya tapi kalau itu maling kan hilang di rumah kita malingan guys jadi malingan masuk orang nih rumah selain menampakkan diri bang apa sih yang terjadi gitu di rumah itu gak ada sih paling ada yang sering duduk di atas bukan di atas ya jadi rumah saya itu kan ada loteng lah kalau orang Lampung yang dulu kan rumahnya identik dengan loteng jadi mau naik loteng itu kan ada tambah sekarang ada yang duduk di situ orang tua tapi gak mengganggu yang punya rumah itu enggak dia kayak seperti udah longkul cuma duduk sini aja ya gua gak ganggu orang ya orang gak usah ganggu gua gitu lah ya atau bawaan dari keturunan tapi kalau yang sering duduk di tangga itu memang dia hidung gua di situ dari dulunya sebelum itu rumah ada emang gak ada di situ ya emang sudah ada di situ kalau denger suara pijakan kaki duduk duduk itu pernah orang lari di atas pelakon di jadi kan rumah saya itu loteng loteng itu sembuh pelakon lagi kalau tikus gak mungkin ya gak mungkin suaranya kayak benar-benar orang lari gitu kalau tikus lari triplek itu gak ngejol oh iya benar-benar cuma suara duduk duduk gitu aja iya kalau kucing pasti berisik iya ini suara buf 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 kayak memakan kaki itu dan triplek itu yang ngejol kebawah seperti benar-benar suara-benar ada orang di atas itu tari terus apa nih abang ngakuin iya saya lihat santai aja gitu iya abang kejar juga siapa sih lo gitu iya saya lihat aja takutnya memang orang ngaling kalau saya emang berpikirnya logis aja ya benar-benar waktu dia kita lihat gak ada setan gitu aja sih kita ngomongin setan gitu ya tapi kalau ditampakkan yang benar kalau saya lihat dari abang sendiri ya bang abang ini lebih berpikirnya logis yang logis aja iya logis dulu kalau logis tidak ada jawabannya baru oh ini berarti orang halus iya itu seperti itu bisa nih bang kapan-kapan ikut kita syuting boleh kalau biar abang ngerasain ekstrimnya dunia-dunia lain itu kan panasnya benturan itu iya seperti abang yang ngobatin ngobatin kawan abang pasti itu kita ngerasain panas benturan itu karena kalau tempat yang menurut kita itu ada penghuninya ini ya pasti kita merasa benturan iya benar apalagi disitu kayak misalnya kita biasa sering naji atau apa disitu ada makhluknya panas biar seperti yang gue alamin sekarang ini benturan nih agak sedikit itu mata gue sebelah sini gini terus gini terus mau nantepnya baik lagi kayaknya kalah nih guys kalah nih kayaknya tapi gak terpesona ya emang terpisini aja kalau dalam artian membantu orang berarti abang bisa dong makhluk-makhluk dan yang lain yang memang minta pertolongan abang juga gitu itu kadang gak mimpi sih ada orang gak wajar atau apa gitu ya dia mimpi tuh kadang siapa kamu kan gitu contoh-contohnya nih bang saya denger-dengar nih dari kawan-kawan kayaknya di tempat abang ini di daerah rumah abangnya antar ya di belakang rumah sana agak jauh sih dari rumah apa ya batu belah ya gunung belah dimana itu tempatnya bang itu lebih deketnya dibelakang puri betik hati lebih dekat ya itu banyak kejadiannya apa sih bang kalau kejadian sih ya orang-orang ketabak kereta lah disitu sih dia ketabak kereta dia ngelujutin atau dia minta tolong ada suara atau kayak mana? kalau yang korban-korban disitu ya kadang ada yang nangis tapi lu tetap santai aja lah gitu ya iya dong walaupun lu denger suara gimana juga santai aja lah gitu pernah gak sih ngerasa bingung kok gua gak denger dan kawan-kawan gak gitu pernah gak sering sering ya dan ngerasa bingung sendiri ya iya iya dan pasti yang yang jelas sih udah gak asik nongkrongnya oh eh bentar-bentar kenapa kayak ada orang nangis ah gila loh kata dia bilang kan pasti pasti kayak gitu kalau udah ditongkrong jadi ini bang ya apa namanya disaat kita ngomong kayak gitu kawan-kawan kita malah ngerasa wih apa sih lu ini aneh gitu ya iya wih itu ngerasa banget saya seperti itu kadang bukan aneh emang kita ngedenger apa yang gak didenger orang lain orang lain gitu dan lu puasa banget gitu ngerit ya sering lah udah udah maksud lu maksud gua udah gak kaget udah gak kaget lagi ya udah gak familiar udah lumrah menurut lu ya selain dia menangis ada lagi gak apa nampakin atau jalan gitu yang paling kayak orang jalan dideketin gak ada gitu perempuan cewek biasanya yang sering nampak yang sering nampak cewek ada terus kalau cerita orang lain sih tapi gua belum pernah ketemu juga sih mudah-mudahan gak ketemu lah iya jangan deh mudah-mudahan katanya sih orang kepala buntung kepala nya tuh dibawa posisi nama dia iya kata orang tapi kan gua belum pernah ketemu nih jangan sampe lah ketemu lah ngobrolnya bingung gimana dia mau ngomong coba ya kepala nya kepala nya di kepala nya di bawah iya di bawah masa kita ngobrolnya nunduk kan gak sopan itu dia keadaan jalan atau diem di tempat ini? jalan sepanjang red itu cuma itu aja bang gak yang ekstrim di tempat rumah kalau ekstrim sih gak ada sih ya semua semua makhluk itu sama aja sih masanya ekstrim ya darang ekstrim masanya darang santai ya darang santai seperti manusia berarti ya tapi yang jelas untuk sahabat-sahabat kalau orang tua ikat harus yakin kata bang perdi nih harus yakin kita punya Tuhan kita punya Allah dan harus yakin bahwasanya tidak ada kekuatan yang menandingi kekuatannya bang ya dan yang itu yang dialami dengan abang kita ini dan dibuktikan dengan ayat-ayat suci Al-Quran ditarik dan keluar ya bang ya insya Allah yang penting kita yakin aja penting yakin aja gimana nih pak untuk sahabat-sahabat suih kami biar biar jangan takut nih terhadapin hal-hal yang gaib itu caranya kayak mana nih bang siapa tau abang disana sih tau kan ya yang penting pertama kita itu harus yakin harus yakin guys yang kedua namanya makhluk astral kayak gitu semakin kita dekatin dan semakin kita berani dia semakin takut berarti harus mental tinggi nih mental tinggi oke terus selain itu bang ya kalau udah ketemu ya udah sama-sama apes aja udah bingung nih bang jadi gini di alam jarang juga memang ada yang dibilang apa ya apesnya gitu bukan apesnya apa nih bang jarang itu ada batas-batasan batas-batasan oh batas-batasan gimana ya menjelasinnya ya kalau kita mau nongolin ke orang itu apa nih niat tujuan kita nggak sembarang juga jarang mau nampak-nampakin kayak gitu makanya saya bilang kalau udah ketemu tuh memang udah sama-sama apes dia apes kita apes bener-bener gitu bener-bener gitu dan nggak sembarang juga makhluk lain tuh bisa masuk batang napaki di dunia kita iya begitu juga sebaliknya kita ya nggak bisa sembarang masuk ke dunia mereka kecuali di saat kita lagi tertidur iya mimpi lah ya atau mungkin kayak ee kru cowok ekam ya ee ee bukan cowok ekam cowok ekam ngecang bumi oh ngecang bumi iya tapi sabar sih bang oh gitu cowok ekam dari contohnya nih kayak tim cowok ekam ya iya bang kan sering nih wisata malam lah kalau kita bilang ya iya wisata mistis wisata mistis ya kan tapi kan wisatanya yang beda iya wisata yang berbeda ke cafe bukan ke bukit bukan apa kan bukan ke laut gitu kan tapi kan niat tujuan wisata itu kan ngulik kalau bahasanya ngulik ya kalau bahasa indonesia berarti menguak menguak ya itu kan kita masuk ke alam berang berarti kita ada niat tujuan dan niat tujuan kita itu bukan untuk mengganggu bener itu kita tanya ada apa sih disini sebenarnya bukan gitu kan nah kayak misalnya ada tempat angker katanya sudah menunjukin begini-begini kita disitu kan mengklarifikasi bener atau tidak tidak kan gitu atau memang bawaan manusianya aja kan gitu bener itu bang nah kalau hal-hal yang begitu menurut saya sih diterbolehkan kenapa ada niat dan tujuan kita kesitu begitu juga mereka mereka itu menampakin kelecita itu pasti ada niat tujuannya iya iya nggak sembarangan kita melampaui batas begitu juga sebaliknya mereka begitu juga sebaliknya jadi itu guys sahabat-sahabat cowekam kawan-kawan cowekam jadi tadi cara mengatasi ketakutan kita khusus untuk dari bang perdi tadi pertama siapin mentok kedua yakin gitu ya bang ya intinya seperti itu untuk kawan-kawan cowekam lagi yang ada di luar sana ya yang lagi nonton jika lo ada saran-saran atau tempat-tempat yang angker bisa komen di bawah sini ya untuk bang perdi sendiri nih iya mau nanya nih ini nanya obrolan santai ya boleh boleh obrolan santai udah punya calon atau udah punya pacar ya ngelih lah sih belum belum guys bisa nanti di ini di catat di bawah sini ya untuk kawan-kawan nih masih single ganteng ya kan bisa ngebantu siap apa nih bang nama IG nya di bawah sini IG nya R9 Freddy R9 Freddy ya ada facebook ya sama sama juga guys kalau WM ya boleh siapa tau berapa tuh WM nya bang sebutin bang 0812 0812 1051 1051 1010 1010 1010 jangan di teror ya jangan di teror ya katanya guys jadi bolehnya di apa nih di PC jangan jangan juga nanti pas saya angkat lagi dimana kan kita gak tau oh iya juga bingung juga nih tuh guys untuk kawan-kawan tuh lagi single nih buat yang ingin berminat ya lah kayak promosi ini kan promosi gitu ya bisa langsung tuh nomor-nomornya di bawah-bawah ini ya oke guys oke guys cukup sekian bincang-bincang hangat kita di malam hari ini dengan bang Ferdi ya semoga semoga nanti bang Ferdi diberi kesehatan diberi murah rezeki dan diberi panjang umur terima kasih lo buat bang Ferdi udah dateng jauh-jauh ke studio COEKAM jangan lupa guys like komen dan subscribe channel COEKAM karena like dan komen dan subscribe itu gratis oke bang kalau gitu terima kasih bang eh saya akhiri wabillahi topik warindaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih